Intro Kemerdekan yang diraih oleh Indonesia dari Belanda tak hanya diupayakan oleh pahlawan dari dalam negeri Sejumlah warga asing ternyata juga turut serta membantu mengupayakan hal tersebut Salah satu yang berjasa adalah sosok Maurel Stuart Walker atau dikenal sebagai Ketut Tantri Kekagumannya pada eksostisme dan budaya khas Bali membuat dirinya melakukan perjalanan panjang dari Amerika Serikat ke Indonesia Di negeri baru itu kondisi peperangan yang ada membuat Ketut Tantri tergerak untuk ikut ambil bagian Bukan lagi sebagai turis yang sekedar melancong tapi bergerak jauh mempertaruhkan nyawanya demi kemerdekaan Republik Indonesia Lantas bagaimana sepak terjang Ketut Tantri bule wanita yang pernah membela kemerdekaan Republik Indonesia tersebut Simak ulasannya dalam video berikut ini Memutuskan ke Indonesia karena tertarik dengan keindahan Pulau Bali Film berjudul Balin The Last Paradise menjadi awal bagi seorang wanita bernama Maurel Stuart Walker yang kemudian memutuskan untuk berangkat ke Indonesia Sosok kelahiran Glasgow, Skotlandia pada 18 Februari 1899 itu kelak menjadi salah satu tokoh yang tercatat sebagai sosok wanita yang ikut membantu perjuangan Indonesia melawan penjajahan dari ranah komunikasi Ia pun akhirnya tiba di Bali beberapa bulan kemudian Dalam bukunya yang berjudul Revel in Paradise yang terbit pada 1960 Maurel menuliskan betapa ia sangat terpesona dengan budaya dan keramah tamahan yang ada di Bali Sejak tahun 1934 ia telah bermukim di Pulau Dewata dan diangkat sebagai anak keempat oleh Raja Bangli Namanya pun berganti menjadi Ketu Tantri Di tahun itu pula Jepang mendarat di Bali yang membuat Tantri mengamankan diri ke Surabaya, Jawa Timur Ikut berjuang di Surabaya sebagai penyiar radio propaganda berbahasa Inggris Pergulakan dan situasi tak menentu akibat peperangan yang ada membuat Tantri ikut terlibat di dalamnya Ia pun bergabung dengan kru radio yang dioperasikan pejuang pimpinan Bung Tomo Saat siaran Tantri menggunakan bahasa Inggris yang mendengungkan perjuangan rakyat Indonesia Posisinya yang vital membuat dirinya sempat menjadi incaran tentara Jepang dikala itu Menjadi utusan Indonesia di forum media dan wartawan asing internasional Usai lepas dari kejaran militer Jepang yang pernah menahan dirinya Ketu Tantri sempat menjadi penyiar di Voice of Free Indonesia era 1946 Sampai dengan 1947 Kala pusat pemerintahan Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta Dirinya juga menjadi utusan Indonesia untuk menghadiri konferensi pers media asing Dimana Tantri bercerita soal perjuangan bangsa Indonesia Yang tak pernah padam di forum internasional Hal ini menjadi tandingan dari propaganda Belanda Yang mengatakan bahwa Indonesia tak mendapat dukungan Sosok yang menuliskan pidato berbahasa Inggris untuk Presiden Soekarno Tantri yang mendapat julukan sebagai Surabaya So Atau penggugat dari Surabaya itu Tercatat pernah menuliskan sebuah pidato dalam bahasa Inggris Untuk Presiden Soekarno Hal tersebut dilakukan setelah mendapat perintah dari Ali Sastro Amicoyo Meski tak berpengalaman menulis naskah pidato politik Ia akhirnya berhasil membuat dengan menggabungkan tulisan Dan pemikiran tokoh demokrasi Amerika Serikat Terlebih gaya orasi Soekarno yang karismatik Dinilai berhasil menghidupkan pidato tersebut Ketua Tantri memang tak pernah mengangkat senjata untuk membantu perjuangan Republik Indonesia Namun ia akan tetap dikenang atas jasa-jasanya di bidang diplomasi dan komunikasi Yang sangat dibutuhkan pada saat itu Wanita pemberani yang tak pernah menjadi seorang WNI itu Tutup usia di sebuah panti jumbo Di pinggiran kota Sydney, Australia Pada 27 Juli 1997 Pemerintah Indonesia menganugerahkan Tantri Bintang Mahaputra Nararya pada November 1998 Atas jasa-jasanya di masa lalu Ketua Tantri Bintang Mahaputra Narayana